Alhamdulillah 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 Coba kita perhatikan hikmah-hikmahnya orang sakit Yang pertama Orang sakit itu Pasti lebih sering menyebut nama Allah dibandingkan ketika sehat Silahkan kita instropeksi, silahkan teman-teman ngecek Nama Allah itu insya Allah lebih banyak muncul saat kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kondisi sakit dari mulut kita Mungkin kalau pas sakit kita banyak istighfar, astagfirullah Saat sedang sakit kita banyak ngomong Baik-baik dari mulut kita selalu keluar Yang kedua orang sakit itu dosa-dosanya Lebih mudah dia ingat Orang sakit itu biasanya tanya Dosa apa ya aku selama ini, apa salahku ya Allah sehingga aku sakit Berarti kan biasanya begitu Berarti memudahkan orang mengingat dosa-dosanya Orang yang sudah teringat dosa-dosanya biasanya terus bergerak untuk minta ampun pada Allah Kemudian yang ketiga Bagaimana rasa sakit itu membuat kita punya banyak waktu untuk muhasabah Menilai diri, mengkalkulasi diri, menghitung diri Itu orang yang banyak muhasabah Untungnya dia bisa semakin baik, semakin baik, dan semakin baik dalam hidupnya Yang keempat Sakit ini posisinya seperti jihad Jadi kita dituntut untuk tidak menyerah Kita dituntut untuk berikhtiar Kita dituntut untuk berjuang melawan penyakit demi kesembuhan Jadi ini nilainya jihad Bayangkan Allah memberi kita fasilitas sebagai seorang mujahid saat kita sedang sakit Yang kelima Sakit ini bernilai ilmu dan pelajaran Kalau ini bisa langsung, bisa tidak langsung Dengan sakit kan kita nambah wawasan Oh ternyata aku ini begini, aku ini begitu Selain bernilai jihad, ternyata juga bernilai ilmu Paling tidak kita dapat pengetahuan ilmu dari penyakit yang kita alami Terus, sakit juga adalah penasehat yang baik Orang menasehati, tapi terus kita tidak menjalankan Tapi begitu kita sakit Otomatis terus kita Iya ya Jangan lupa like, share dan subscribe